Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok pertemuan 12 akan mempresentasikan tentang arah masa depan Untuk komunikasi konstruksi dalam buku teori komunikasi Anggota kelompok kami yang pertama ada Asri Wulangsari, absen 8 Prasya Putih Hauze dari absen 24 Dan saya sendiri, Safana Putri, absen 32 Pertama, ke latar belakang, pada 1950-an Komunikasi bisnis fokus pada interaksi tata buka Namun, kini teknologi komunikasi atau TIK mendominasi desain dengan perencanaan proyek Serta pengoperasian dan pemeliharaan bangunan Selanjutnya, pemanfaatan TIK dalam industri konstruksi Pada tahun 2002, Laudan mengatakan sistem informasi krusial bagi bisnis modern Dan merevolusi cara perusahaan beroperasi dan juga berkomunikasi Teknologi informasi telah mencapai hal ini dalam konstruksi melalui tiga cara utama Yang pertama, mempercepat prosesan informasi Kedua, membuat informasi lebih mudah diakses Dan terakhir, meningkatkan sistem informasi manajemen Selanjutnya, pekerjaan virtual sebagai pendorong inovasi TIK Penggunaan TIK dalam komunikasi mendorong munculnya tim virtual Yang umum dalam industri konstruksi Perubahan ini terjadi karena banyak organisasi besar tersebar secara geografis Dan bekerja lintas batas nasional Tim virtual berbeda dari tim konvensional Bekerja melintasi ruang waktu dan batas organisasi Didukung oleh teknologi komunikasi untuk memenuhi kebutuhan politik multinasional Selanjutnya, potensi hambatan terhadap penerapan TIK dalam konstruksi Penggunaan teknologi komunikasi dalam sektor konstruksi masih terbatas Karena kesulitan berbagi informasi antar disiplin dan resistensi terhadap sistem baru Penelitian menunjukkan bahwa metode tradisional seperti gambar Potensi hambatan terhadap penerapan TIK dalam konstruksi Penggunaan teknologi komunikasi dalam sektor konstruksi masih terbatas Karena kesulitan berbagi informasi antar disiplin dan juga resistensi terhadap sistem baru Penelitian menunjukkan bahwa metode tradisional seperti gambar dua dimensi Dan pertempuan selangsung lebih umum digunakan daripada teknologi modern Menyadari potensi TIK di masa depan Perkiraan ICT berdampak pada kecepatan dan efisiensi dalam berkomunikasi Maurice Law menyatakan bahwa kekuatan komputasi akan berlipat ganda setiap 18 bulan hingga 2 tahun Penelitian terbaru sedang mengeksplorasi penggunaan cahaya dalam arsitektur komputer generasi mendatang Bersama dengan adanya perkembangan teknologi serat optik Di mana bandwidth diperkirakan akan berlipat ganda setiap 6 bulan Yang dikenal sebagai hukum Gilder Jika hukum More dan Gilder ini berlanjut pada tahun 2010 Kecepatan komunikasi bisa mencapai 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan komputasi Mengembangkan budaya yang mendorong TIK Organisasi penting untuk mengembangkan budaya yang menerima teknologi baru Untuk memaksimalkan manfaat dari ICT Dan menyesuaikan praktik dalam penggunaannya yang tepat Organisasi juga perlu membangun budaya yang mendukung penggunaan teknologi baru Dalam menyesuaikan praktik Serta memfasilitasi dalam penggunaannya Mengembangkan struktur yang tepat untuk mendukung integrasi TIK Sejarah menunjukkan bahwa organisasi yang sukses didukung oleh komunikasi yang baik Namun struktur hirarkis dapat menciptakan penghalang dalam pengembangan budaya ICT Transformasi menuju organisasi yang lebih adaptif dan responsif Akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi Keterbatasan TIK Delisle dan Olson pada tahun 2004 menyatakan bahwa meskipun ada Metodologi dan alat penajemen proyek yang mencanggih Tidak akan bisa menjamin keberhasilan pada suatu proyek Namun bergantung juga pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan lebih efektif Konteks komunikasi konstruksi dalam industri konstruksi Meskipun mengalami kemajuan teknologi Tetapi menghadapi tantangan besar dalam komunikasi Karena struktur proyek yang kompleks dan terletak pada interaksi antar manusia Komunikasi yang buruk menghambat kinerja Dan meskipun banyak cara yang telah dicoba untuk memperbaiki komunikasi Penerapannya masih cukup minim Keragaman latar belakang individu dalam industri penciptakan politik Tantangan lebih lanjut dalam mengeksplorasi proses serta praktik komunikasi Selanjutnya ada menemkonstruksi Tantangan komunikasi konstruksi bagi manajer proyek Yaitu yang pertama, mengembangkan tim kinerja menuntut agar mereka dikelola dengan cara Yang memanfaatkan sinergi kelompok Sambil mempertahankan tingkat keteraturan dan kooperansi Yang kedua, kerja antar organisasi Di mana kerja lingkas perusahaan menimbulkan keperkinan adanya tujuan yang berbeda Dan konflik eksternal dalam interaksi tim Yang ketiga, masalah komunikasi korporat dan masa menimbulkan serangkaian kriteria komunikasi efektif yang sama sekali berbeda Yaitu dengan cara memahami bagaimana sekelompok besar orang akan bereaksi terhadap proses komunikasi Menuntut serangkaian metode dan kompetensi komunikasi yang berbeda Yang kedua, ada tantangan komunikasi konsumsi di masa mendatang Yaitu dampaknya terhadap komunikasi dalam sektor tersebut Penting untuk menyoroti tantangan yang kemungkinan akan terus menimbulkan masalah Bagi mereka yang bekerja di industri tersebut Dan mengidentifikasi beberapa pendekatan yang dapat mulai mengatasi dampaknya Yang terakhir, ada globalisasi Yaitu ekonomi yang tumbuh besar Seperti industri konsumsi Tiongkok Menawarkan potensi pasar yang besar Bagi perusahaan-perusahaan Eropa Yang ingin berinvestasi untuk mencoba memanfaatkan Namun memanfaatkan pasar-pasar baru Menghadirkan tantangan komunikasi yang serius Ini termasuk Misalnya, kesulitan menyediakan keterampilan bahasa Dan pengetahuan budaya yang diperlukan bagi karyawan mereka Untuk dapat berkomunikasi di lingkungan yang tidak dikenal Menuntut jalur komunikasi yang kuat bagi mereka Yang mengelola proyek-proyek di berbagai negara Untuk menjaga kontak dengan organisasi di tempat mereka bekerja Sekian, terima kasih dari kelompok pertemuan 12